Pemisah sebanyak 34 kendaraan roda 4 dari luar daerah Kabupaten Bandung terpaksa diputar balikan ke daerah asal mereka di 3 exit tol di Kabupaten Bandung karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan enggan melakukan swab test. Selain itu, 3 orang wisatawan positif COVID-19 dari hasil swab test di lokasi. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan wisatawan pada libur panjang Imlek 2021 selama 3 hari, petugas gabungan dari Kepolisian dan Pemkap Bandung Jawa Barat melakukan penyekatan di 3 exit tol, tol Soreang, tol Kopo, dan tol Cilenyi. Dari hasil pengamatan tersebut, 34 kendaraan roda 4 dari luar daerah Kabupaten Bandung terpaksa diputar balikan ke daerah asal mereka di 3 exit tol di Kabupaten Bandung karena tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dan enggan dilakukan tes rapid antigen. Sementara dari hasil rapid antigen di lokasi oleh tim medis, sebanyak 3 wisatawan yang akan berlibur di tempat wisata Kabupaten Bandung positif COVID-19. Para wisatawan tersebut memanfaatkan waktu libur Imlek Kabupaten Bandung Jawa Barat, padahal saat ini Kabupaten Bandung masuk pada zona orang. Kita laksanakan kegiatan penyekatan dalam rangka antisipasi libur panjang Imlek 2021 di Kabupaten Bandung. Kegiatan penyekatan ini kita laksanakan di beberapa titik, khususnya kita antisipasi kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Dan persyaratannya sudah jelas, masyarakat yang akan masuk ke Kabupaten Bandung wajib memiliki surat keterangan sehat bebas COVID-19 berupa PCR atau swab antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan. Masyarakat dihimbau agar perayaan Imlek tahun 2021 untuk dirayakan di rumah saja, mengingat penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bandung Jawa Barat. Yona Kurniawan, Bandung TV